Saya punya pengalaman mengenal Pak Prabowo. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengharapkan pemerintahan mendatang yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto agar memperbaiki kekacauan sistem hukum di Indonesia. Menurut Mahfud, diperlukan kemauan serta ketegasan seorang presiden untuk mengatasi situasi negara yang sedang terancam oleh permainan hukum yang dilakukan oleh para mafia dan para aparat yang bobrok. Seperti yang Pak Mbak mengatakan, Prabowo memiliki kans untuk melakukan tindakan-tindakan tegas seperti itu ya Pak? Saya punya pengalaman mengenal Pak Prabowo sejauh yang saya kenal kita bisa berharap Pak Prabowo melakukan itu. Karena sebenarnya dia tegas untuk hal-hal seperti ini. Tentu setiap orang ada kekurangannya, tapi untuk hal-hal seperti itu dia tuh seorang nasionalis. Mahfud juga mengungkapkan, ia mengenal Prabowo sebagai seorang yang sangat mencintai bangsa ini. Oleh karena itu, ia yakin, pembenahan hukum akan dilakukan ketika Prabowo menjadi presiden pada periode 2024-2029 mendatang. Mahfud percaya memulihkan penegakan hukum ke jalur yang benar tidak akan merugikan pemerintahan Prabowo secara politik maupun ekonomi. Sejumlah kasus yang membuktikan bahwa Indonesia sebenarnya sedang mengalami darurat hukum karena keberadaan mafia di berbagai sektor dan aparat penegak hukum yang bobrok juga menjadi sorotan bagi Mahfud. Contohnya yakni penambangan emas liar di Sulawesi Utara yang sulit ditindak karena proses izin yang rumit serta kasus korupsi dana sumbangan di sebuah PTN yang memunculkan kebingungan hukum meskipun akhirnya sang rektor dibebaskan. Selain itu, kasus pembunuhan Vina di Cirebon juga menimbulkan kontroversi karena penegakan hukum yang dianggap lamban serta Mahfud menyoroti kasus penguntitan terhadap Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejagung, Febri Ardiansyah oleh anggota Detasemen Khusus 88 Anti-Terror Polri. Meski begitu, Mahfud menegaskan yang paling penting adalah sikap tegas dari seorang presiden dalam memperbaiki penegakan hukum yang sudah berantakan. Ketika presiden memberikan perintah, semua pihak akan patuh dan takut untuk melanggarnya. Asyik Muda Bidang Tindak Pidana Khusus 88